Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Riwayat Datu Dahanagara, atau disebut warga Kalimantan dengan kubah dingin Riwayat tentang seorang ulama dari Nagara Hulu Sungai Selatan Kandangan Nama beliau adalah Syekh Muhammad Tahir bin Haji Syahbuddin Atau sering dipanggil orang Datu Dahan Satu riwayat mengatakan bahwa beliau adalah Salah satu murid dari Syekh Muhammad Taib atau kerap dipanggil Datu Teniran yang bergelar Haji Saduddin bin Haji Muhammad Asad Bin Puan Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Di satu riwayat bahkan ini sangat terkenal Bahwa beliau sempat bertemu dengan Datu Sanggul Sedang Datu Sanggul ini kehidupannya malah lebih dulu Dari Syekh Muhammad Arsyad yang merupakan Datuk dari Datu Teniran Yang merupakan guru Datu Daha Pada masa itu setiap orang yang akan menunaikan ibadah haji Kemeka Al-Mukaroma hanya bisa lewat laut Yang mana biasanya orang ikut kapal dagang Al-kisah tersebutlah seorang Datu dari Daha, Nagara Dipa Yang bernama Muhammad Tahir bin Haji Syahbuddin Yang ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Bersama rombongan beliau berangkat melalui pelabuhan Nagara Dengan menggunakan kapal kecil Kemudian ikut kapal dagang yang besar melalui pelabuhan Bandar Masih Setelah berpindah-pindah dari kapal orang Jawa Sampai ke kapal yang lebih besar milik orang Arab Hadrol Maut Untuk menuju pelabuhan Jedah Pejalanannya itu sendiri memakan waktu sampai 6 bulan perjalanan Di tengah perjalanan menuju pelabuhan Jedah ini Di tengah lautan konon tiba-tiba kapal berhenti mendadak Tanpa ada penyebabnya Tidak ada batu karang yang menghalangi atau menabrak kumpulan lumpur Kebingungan kapten kapal dan penumpang pun semakin menjadi-jadi Karena gelombang besar menerjang kapal Dan mengakibatkan air banyak masuk ke kapal Di tengah kebingungan ini akhirnya kapten kapal meminta ahli nujum Pendapat bagaimana cara mengatasi masalah tersebut Setelah merenung beberapa saat akhirnya ahli nujum ini mengatakan Kalau mereka ingin keluar dari masalah itu Mereka harus mengeluarkan salah satu penumpang Yang bernama Muhammad Tahir Orang dari Daha Akhirnya dengan berat hati untuk menyelamatkan penumpang yang lainnya Terpaksa hal tersebut diucapkannya di hadapan penumpang lainnya Dan memanggil Datu Daha Akhirnya dengan peralatan seadanya Datu Daha dikeluarkan dari kapal tersebut Di tengah gelombang besar dan angin ribut Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Datu Daha Selain berserah diri memohon pertolongan kepada Allah SWT Setelah sekian lama dihempaskan gelombang Akhirnya beliau tidak sadarkan diri Pada saat itu Allah berkehendak lain Angin kencang menghempaskan tubuh beliau ke pinggir pantai Tidak berapa lama beliau siuman kembali Menyadari dirinya selamat dan sudah berada di pinggir pantai Maka ia langsung mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT Yang masih memberikannya kesempatan untuk hidup di dunia ini Dengan kekuatan yang masih tersisa Akhirnya beliau bangkit dan berjalan menyisir pantai Dari kejauhan beliau melihat secercah cahaya terang dari sebuah tempat Mungkin sebuah perkampungan pikir beliau Di sepanjang jalan banyak terlihat makam-makam yang terpelihara dengan rapi Dengan kepenatan dan kelelahan Akhirnya beliau melihat orang tua Kemudian beliau mengucapkan salam Dan dijawab orang tua tersebut dengan salam pula Dengan isyarat orang tua tersebut meminta Datu Daha mengikutinya Dan membawa Datu Daha ke sebuah rumah Setelah beristirahat sebentar Akhirnya Datu Daha menceritakan seluruh pengalamannya Dari awal sampai akhir Dan menceritakan tujuannya untuk menunaikan ibadah haji Orang tua itu dengan serius mendengarkan cerita Datu Daha Kemudian Datu Daha menanyakan perihal kampung tersebut Yang terlihat hanya rumah orang tua tersebut dan kuburan-kuburan Orang tua tersebut menjelaskan Bahwa memang di kampung itu tidak ada perumahanan Dia hidup sendiri sedangkan kuburan-kuburan yang dilihatnya di sepanjang jalan Adalah kuburan orang-orang yang tenggelam di laut Yang dikuburkannya di sini Mendengar hal tersebut Datu Daha sangat gembira sekali Dan yakin orang tua tersebut adalah Nabi Khaydir alaihi salam Lalu beliau bertanya Apakah sampeyan yang bernama Nabi Khaydir? Benar, sayalah Nabi Khaydir Jawab orang tua tersebut Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah telah memberikan anugerahnya Sehingga mempertemukan ulun dengan sampeyan Setelah mengucapkan kata-kata tersebut Datu Daha langsung memeluk Dan mencium Nabi Khaydir alaihi salam Setelah itu dengan suara rendah penuh permohonan Dan sikap hormat beliau memohon kepaan Nabi Khaydir Untuk menolongnya supaya tercapat niatnya menunaikan ibadah haji Dengan suara penuh wibawa Nabi Khaydir berkata Insya Allah Dengan izin Allah niat kamu untuk beribadah haji akan terkabul Tetapi kamu harus bermalam disini dulu selama 3 hari 3 malam Untuk menunggu Jumat tiba Karena pada hari itu akan datang seorang wali Allah saudaraku Dari tanah Borneo yang tiap hari Jumat selalu singgah kesini Dia biasanya sholat Jumat di Masjidil Haram Makkah Nanti kamu ikut dengannya Mendengar keterangan Nabi Khaydir makin bertambah kegembiraan Datu Daha Karena selain akan tercapai hajatnya menunaikan ibadah haji Beliau juga akan bertemu dengan seorang wali dari negerinya sendiri Yang bernama Sheikh Abdus Samad atau Datu Sanggu Meskipun Datu Daha cuma bermalam selama 3 hari Namun waktu yang singkat tersebut tidak beliau sia-siakan Untuk menuntut bermacam-macam ilmu dengan Nabi Khaydir alaihi salam Ketika malam Jumat tiba Datu Daha melaksanakan ibadah semalam suntuk Sampai-sampai ia tidak tahu lagi berapa rakaat sholat sunat Yang dikerjakannya dan berapa zikir dan sholawat yang telah dibacanya Hingga tak terasa waktu subuh telah sampai Setelah sholat subuh disambung dengan wiridan Hingga terbit matahari disambung lagi dengan sholat sunat isyrak Kemudian wiridan lagi sampai tiba sholat duha Setelah sholat duha dan berdoa Tiba-tiba muncul di hadapan beliau seorang tua yang raut wajahnya Penuhi bawah dan berpakaian sederhana Melihat ada orang di hadapannya Datu Daha langsung memeluk tubuh orang tua tersebut Dan mencium kedua tangannya yang mulia Hal tersebut dilakukannya karena ada firasat yang kuat dari batinnya Bahwa orang tua tersebut adalah Datu Sanggul Orang yang ditunggu-tunggunya dari Borneo Yang dikatakan oleh Nabi Khaydir sebagai wali Allah Yang akan singgah sebentar untuk menemui Nabi Khaydir Kemudian melanjutkan perjalanannya Untuk sholat jumat di Masjidil Haram Makkah Atau di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawarah Datu Sanggul mengucapkan salam kepada Nabi Khaydir Yang kemudian dijawab oleh Nabi Khaydir dan Datu Daha Kemudian mereka saling mencium Seperti layaknya cara bersalaman orang Arab Selanjutnya mereka saling mendoakan Kemudian Nabi Khaydir menceritakan tentang Datu Daha kepada Datu Sanggul Dari awal sampai akhir dan meminta kepada Datu Sanggul Untuk membawa Datu Daha menunaikan ibadah haji Datu Sanggul mengangguk sambil berkata kepada Datu Daha Baiklah sebelum kamu ikut aku berangkat ke Mekah Sebaiknya kamu mandi sunat dulu dan memakai pakaian ihram Datu Daha segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Datu Sanggul Setelah siap-siap dan pamit kepada Nabi Khaydir Datu Sanggul kemudian berkata lagi kepada Datu Daha Pegang pinggangku dan pejamkan matamu Datu Daha kemudian memegang pinggang Datu Sanggul Dan memejamkan matanya Hanya sekejap Datu Sanggul kemudian menyuruh ia membuka matanya kembali Betapa terkejutnya Datu Daha tiba-tiba mereka sudah berada di tempat Yang Datu Daha belum pernah mengetahui Datu Sanggul berkata Sekarang kita sudah sampai di salah satu pintu Masjidil Haram Yaitu pintu Babu Salam yang mana disunatkan kepada kita Apabila masuk Masjidil Haram lewat pintu ini Selanjutnya apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji Dan akan pulang ke kampung Halaman Tunggulah aku pada hari Jumat di pintu sini Setelah Datu Daha mengucapkan terima kasih Kemudian mereka berpisah Datu Daha kemudian memasuki Masjidil Haram Pada waktu itu musim haji masih satu bulan lagi Orang-orang masih belum datang Yang mana digunakan Datu Daha untuk beribadah kepada Allah Baru setelah satu bulan mulai berdatanganlah para jamaah haji Pada saat itulah rombongan jamaah haji dari Daha datang Betapa terkejutnya mereka melihat Datu Daha Masing-masing mereka meminta maaf kepada beliau Karena tidak mampu mencegah waktu Datu Daha akan dilemparkan ke tengah lautan Datu Daha memaklumi dan memaafkan mereka semua Kemudian beliau menceritakan pertemuan beliau dengan Nabi Khaydir Dan Datu Sanggul wali dari Pulau Borneo Singkat cerita setelah melaksanakan ibadah haji Datu Daha Kemudian menunggu datangnya Datu Sanggul Setelah bertemu dengan bahasa isyarat Datu Sanggul meminta Datu Daha Untuk memegang tangannya dan memejamkan matanya seperti dulu Sekejap kemudian mereka sudah berada di Pulau Borneo Datu Sanggul mengantarkan Datu Daha sampai ujung kampungnya Dan menyuruh Datu Daha untuk berjalan agar para penduduk melihatnya Sebelum mereka berpisah Datu Sanggul berpesan Kalau masyarakat bertanya beliau harus menjawab bahwa Semua kejadian ini adalah anugerah dari Allah SWT Penduduk sangat terkejut dengan kedatangan beliau Karena beliau datang tidak pada saat semestinya Biasanya jamaah haji baru akan datang dua bulan lagi Banyak yang tidak percaya bahwa Datu Daha Telah melaksanakan ibadah haji dan menanyakannya Tapi dijawab oleh Datu Daha seperti dipesankan oleh Datu Sanggul Dua bulan telah berlalu kemudian datanglah rombongan jamaah haji dari Daha Penduduk kemudian menanyakan kepada mereka Perihal Datu Daha mengerjakan haji apa tidak Kemudian diceritakan oleh mereka Dari awal sampai akhir tentang Datu Daha yang memang betul-betul berhaji Dan mereka juga mengisahkan pada saat mereka akan pulang Mereka mencari Datu Daha untuk bersama-sama pulang Tapi mereka tidak menemukan Datu Daha Yang tiba-tiba saja menghilang seperti di telan bumi Mendengar kisah itu makin kagumlah masyarakat Dengan pengalaman Datu Daha berhaji Selain itu salah satu keramat beliau kubah tempat makam beliau Yang terletak di desa Teluk Haur Nagara Disebut orang kubah dingin karena suasana di sekitar makam Datu Daha Yang dingin dan sejuk meskipun di luar sangat panas Tidak tercatat kapan tahun wafatnya beliau Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!